Pria Sojago ngaku-ngaku anggota melepaskan tembakan saat terkena macet di jalur alternatif menuju puncak pihak jalur Bukit Pelangi Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Awalnya pemotor yang mengaku seorang anggota terlibat cecok dengan pengendara lain. Kemudian pria tersebut tiba-tiba mengeluarkan senjata airsoftgunnya dan melepaskan tembakan ke udara satu kali. Pengendara lain yang geram dengan aksi koboi tersebut akhirnya membawa pemotor itu ke pihak kepolisian terdekat. Kaset lantas Polres Bogor AKP Diki Pranata menyebut setelah dipriksa polisi, pelaku yang mengaku sebagai anggota ini hanyalah karyawan swasta. Guna untuk penyelidikan lebih lanjut saat ini, pemotor koboi tersebut sudah menjalani pemeriksaan di Polsek Babakan Madang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Setelah terjadi aksi koboi dari seorang kendaraan-kendaraan yang mengaku sebagai salah satu pemotor impanti. Kemudian sebelah kami cross-jack yang bersangkutan merupakan karyawan swasta dengan inisial ini. Untuk kendaraan sendiri berawal ketika ada saudara FR bersama teman-teman yang sedang melakukan membantu pengaturan di jalan, membantu ada pes monggok di jalan alternatif Bukit Melangi. Yang sedangkan pihak kedua yaitu ID atau yang bersangkutan membawa senjata dan soft gun itu datang sambil mengacungkan senjata dan menembakkan kudar satu kali. Alat sendirian sendiri bawa air soft gun? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.